Halo guys, akhirnya bertemu kembali dengan saya setelah lama tidak bertemu dalam video-video yang baru karena memang di dalam beberapa waktu ini ada kesibukan yang membuat saya tidak sempat membuat video nah tapi gak apa-apa, di dalam kesibukan yang ada saya selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan maupun komentar dari teman-teman semua nah dalam video kali ini saya juga mau mengucapkan bagi teman-teman yang sebenarnya lagi merayakan lebaran nah saya mengucapkan selamat lebaran, selamat hari Idul Fitri semoga setiap teman-teman dapat mengalami sukacita dan kemenangan dan bagi teman-teman yang mudik, hati-hati di jalan ya dan tetap jaga kesehatan jangan sampai ketika kita mudik, kita sampai lupa makan sehingga membuat kita jadi gangguan lambung dalam video kali ini, saya membahas suatu situasi yang dialami oleh kebanyakan orang yang mengalami GERD, yaitu naiknya cairan empedu yang dari lambung sampai ke esofagus atau ke kerongkongan jadi ada beberapa teman-teman yang menanyakan di kolom komentar ketika mereka memerisakan diri ke dokter, hasil ionosanya adalah ada cairan empedu yang naik dari lambung sampai ke kerongkongan atau esofagus nah sebenarnya itu ada istilah medisnya, yaitu by reflux nah teman-teman, sebenarnya cairan empedu itu normal ya, ada di dalam tubuh kita ya, cairan empedu itu diproduksi oleh hati atau liver kita ya kemudian disimpan di kantong empedu kita nah ketika kita memakan makanan yang berlemak maka cairan empedu ini dilepaskan di bagian usus halus kita kita tahu ya gambar lambung lambung itu ada kayak cincin otot ya atau sphincter ya namanya nah tapi kita paling gampang kasih nama cincin otot jadi ketika di usus halus sampai ke lambung itu juga ada cincin otot dan di antar lambung dan kerongkongan kita itu juga ada cincin otot dalam kondisi normal, harusnya kedua cincin otot ini dapat bekerja secara otomatis ketika cincin otot antara usus halus dan lambung ini melemah maka cairan empedu yang harusnya dapat tercegah oleh cincin otot ini menjadi naik ke lambung dan misalnya di cincin otot bagian atas, di lambung esofagus itu juga melemah maka bisa naik juga sampai ke atas nah itulah yang dialami yang seringkali kita bilang dengan gerd ya naiknya asal lambung naik ke atas karena melemahnya cincin otot dari baik yang di bawah maupun di atas untuk mengetahui apa penyebab bereflux yang dialami teman-teman dapat memeriksakan lebih lanjut kepada dokter yang mengerti di bagian pencernaan ya karena biasanya orang-orang yang mengalami melemahnya cincin otot ini orang-orang yang setelah mengalami operasi di bagian pencernaan tapi kalau teman-teman tidak pernah operasi nah teman-teman harus cari tahu apa penyebab melemahnya cincin otot di bagian pencernaan karena kalau dibiarkan, teman-teman dapat mengalami masalah yang lebih serius yaitu kita bisa mengalami gerd, lalu mengalami berezofagus, dan juga mengalami kanker esofagus nah jadi teman-teman jangan dispelekan penyemeriksaan yang biasa dilakukan, mulai dari endoskopi dan ada penyemeriksaan lainnya yang harus sesuai rekomendasi dari dokter sendiri ini kan karena gangguan dari fungsi cincin otot berarti ini pengobatannya tidak hanya sekedar mengubah gaya hidup tapi harus juga ada bantuan obat-obatan dari dokter tapi bukan berarti kita tidak mengubah gaya hidup kita ya pengubahan gaya hidup kita itu dapat sangat membantu yaitu kita jangan merokok, lalu jangan makan dengan porsi yang banyak karena kalau kita makan dengan porsi yang banyak, makanan itu bisa naik lagi ke atas lalu jangan langsung berbaring setelah makan karena kalau kita berbaring, makanannya juga naik kalau misalnya aku ingin berbaring, kasih jeda 1-2 jam jangan langsung berbaring lalu hindari makanan yang pedas dan juga minum-minuman berkafein seperti kopi, coklat, dan lain sebagainya lalu hindari juga makanan berlemak atau berminyak supaya cairan pedu yang dikeluarkan itu tidak banyak jadi kalau kita makan makanan yang berlemak itu memicu cairan pedu itu jadi dilepaskannya kan juga banyak kalau misalnya cincin otot kita itu melemah, makan naik ke atas juga lalu juga jaga berat badan apalagi teman-teman yang mungkin di diagnosa mengalami obesitas kurangi berat badan lalu orang raga dan juga kalau waktu mau tidur gunakan bantal yang tinggi ini untuk mencegah supaya bagian cairan pedu ini tidak naik asam lambung juga tidak naik ke atas dan yang paling penting jangan sampai kita stres salah satu biasanya penyebab melemahnya fungsi cincin otot di pencerahan kita itu adalah karena ada ketegangan yang kita alami ketegangan yang kita tidak sadari di dalam tubuh kita itu bisa merasakan dan menjadi tegang sehingga fungsi yang harusnya otomatis salah satunya cincin otot atau stingver di dalam tubuh kita itu malah terganggu ya karena ketegangan yang kita alami nah semoga penjelasan tentang bare reflux ini dapat membantu sampai ketemu dalam video selanjutnya bye bye